Halo guys kembali lagi bersama Jaren disini dan di video kali ini kita bahas bocoran quest kemerdekaan baru h.o.tri ke-79 tahun DCD update versi 1.8 ya guys ya agernya ini dia bocoran yang gue tunggu-tunggu guys kira-kira untuk quest kemerdekaan tahun 2024 ini seperti apa apakah lebih susah atau lebih mudah daripada tahun sebelumnya ya guys ya yuk kita tonton videonya sampai habis Oke sebelum kita lanjut videonya jangan lupa tekan like video ini subscribe channel ini dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya buruan tekan subscribe gas ke-30 ribu subscriber ya YouTube membership sudah dibuka bagi kalian yang mau join langsung aja gas join Terima kasih buat kalian sudah mendukung channel ini guys nggak usah lama-lama ya Nah sekarang kita langsung aja lihat videonya dari Bang Dauza dari discord CD ed incoming update gue berharap ya untuk quest kemerdekaan tahun 2024 ini nggak ada gajah seperti ada di tahun sebelumnya guys nggak tahu kenapa gue sebel sama gajah ya kan mungkin karena nggak pernah hoki atau gimana gitu nggak cam ini game aja nggak pernah hoki guys Oke kita coba tonton videonya nih rasanya lokasinya itu ada di monas ya kan sekilas tamannya itu seperti ada di monas tapi bukan di monumennya ya guys ya kayak dibalik tembok orna abu-abu ini disini tuh ada NPC nya Dauza ya guys ya h-o-t-r-i event yang pakai baca sekolahan gini guys tapi kenapa mukanya itu sedih kayak gini guys Oke kita coba bacakannya untuk teksnya nah jadi disini tuh ada teks ah Dauza just the person I was looking for as you know the 79 independence day is just around the corner and this year's ceremony is going to be special mantap but we need a few critical items to make it perfect I trust you together the kira-kira mencari item apa ya guys ya untuk memulai quest ini of course Dauza what do we need ini ngomong diri sendiri maksudnya kah Oke we will need 10 sturdy post five bundles of fresh flowers and a single pristine red and white glow to complete our preparations these items are scattered across CD eddy Apakah kita harus nyebrang ke map lainnya guys ya untuk mencari bahan-bahan ini guys harus di tiga map kak Jakarta Jawa Barat sama Jawa Tengah mungkin seperti itu and it requires a bit of effort to obtain waduh guys ini kita harus mencari item ya five bundles of fresh flowers and a single pristine red and white kira-kira artinya apa ya guys ya bahasa Inggris gue ini rada enop soalnya Oke kita tunggu teks selanjutnya ya guys where should I start jadi kita mulai questnya itu ada dimana untuk mencari bahannya guys first head to the central Java the bamboo there is a strong gas you will need to chop down 10 post yourself berarti kita harus mencari 10 tiang ya guys itu tiang bendera kak berarti kita harus mencari benderanya sama tiangnya seperti itu Kak guys ya nanti di video ini gue kasih terjemahannya ya guys ya dari quest ini guys karena ya gue rada enop dalam bahasa Inggris Oke nah jadi kita harus mencari 10 tiang bendera itu ada di map Jawa Tengah tapi kita nggak tahu ya guys itu tiangnya ada di kota mana saja nanti gue kasih lokasinya deh kok misalnya quest ini udah muncul di test server gitu ya ada satu bahan quest yang bakalan lama dapetinnya ditunggu saja terus jangan lupa baca dialognya instruksinya disitu semua tadi kan di dialognya itu kita harus mencari lima bunga enggak sih ya flower ya kan sama satu post itu artinya tiang guys yang itu berupa bambu atau gimana gitu ya nyari 10 bambu sama lima bunga Oh my God nanti kalau misalnya kita sudah ketemu semua itu semuanya tuh gimana ya guys ini ngerjainnya itu ada di tiga map guys kayaknya sih tiga map ya di Jakarta Jawa Baret sama Jawa Tengah ya berharap ya untuk ngambil itemnya itu nggak pakai obi-obi segala atau morse code gitu ya guys ya yang ngambilnya muda gitu kok misalnya udah ketemu semua ya di titik-titik tertentu nih salah satu dialognya finally you need to play CD80 minigames and you can win the game there's a 5% chance to obtain the cloud if you win and you can only obtain in it a public server guys mungkin kayak gini guys kalau misalnya kita menang minigame itu ada kemungkinan 5% kamu dapat kain guys ya kita gacha ya terus kita dapat kain dari gajah atau gimana guys kita gacha pakai kain bendera haduh ini masih membingungkan ya kan karena ini tuh masih rahasia besar ya guys ya dari quest kemerdekaan ini nanti kalau questnya itu sudah muncul di tseferian nanti gue coba-coba deh sekalian gue bikin video tutorialnya ya kan kita harap sabar aja guys nah jadi pertanyaan besar nih kira-kira hadiahnya itu seperti apa guys apakah Mobistropo yang gue review kemarin itu masih belum tentu ya guys ya mungkin ada lagi yang lebih mengejutkan tapi masih misterius banget kita tunggu saja finalnya ya guys ya kalau kalian suka video ini langsung aja tekan like dan juga subscribe siapa belum subscribe ayo tekan sekarang juga karena subscribe itu gratis apakah kalian sudah paham ya guys ya dari questnya seperti apa game saya coba deskripsikan di komentar ini guys dan sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.